Jangkrik yang sudah siap jual ini langsung dipanen oleh Suwanto, pemilik rumah jangkrik asal desa Tobel, kecamatan Bareng, Coba. Setiap hari pria ini bisa memanen jangkrik jenis keliring hingga 35 hingga 45 kg. Seluruh jangkrik yang dipanen ini sudah ada yang membeli untuk kebutuhan budidaya buruk. Suwanto mengerjakan usaha ini bersama istri dan anaknya. Sejak mengalami pemutusan hubungan kerja, dirinya langsung memputar otak untuk mencari sumber penghasilan. Hingga akhirnya menemukan ternak jangkrik. Meskipun sempat jatuh bangun, usaha yang dibangun di lantai dua rumahnya tetap eksis hingga saat ini. Kotak box yang sudah kosong langsung diberikan media pembesaran jangkrik. Media yang digunakan berupa tray telur yang sudah tidak digunakan. Tray ini ditata berhimpitan dengan pembatasan berupa kertas. Setelah tertata, baru diberikan telur jangkrik yang siap menetas. Setiap hari, bapak tiga anak ini rutin memberikan makan berupa konsentrat pakan ayam. Untuk kebutuhan minum, peternak ini memanfaatkan pelepah pisang yang sudah dipotong kecil-kecil. Seluruh kandang ditutup dengan jaring guna menghindari hama jangkrik. Setiap hari pemberian makan dan minum tidak boleh telat, pria yang dikenal dengan panggilan Cak Wanto ini sudah menyiapkan buluan box untuk bisa dipanen setiap harinya. Kena BHK di pabrik ayam itu, akhirnya saya menekuni bidang ini, peternakan ini, peternak jangkrik. Sudah berapa lama Pak? Sudah 20 tahun ada, Mas. 20 tahun ada. Masih, semenjak anak saya masih kecil, sekarang sudah mau lulus kuliah. Pada hari bisa menjual berapa banyak Pak? 40 sampai 30 ada. Setiap hari peternak jangkrik ini harus menyiapkan 40 hingga 50 kg jangkrik untuk dikirimkan ke pelanggannya. Setiap kilo jangkrik dijual dengan harga Rp35.000. Tidak heran jika setiap hari pundi-pundi rupiah terus masuk ke kantongnya. Untuk memudahkan usahanya, pria ini juga melakukan produksi telur hingga pembesaran secara mandiri. Dari Jombang, saya Fulma Alimin melaporkan.